Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fake project continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan beberapa aplikasi pinjaman online yang bisa kalian gunakan dan untuk aplikasi pinjaman online ini tanpa bi-checking atau Bank Indonesia ya Oke jadi buat kalian yang memang ingin melakukan pinjaman namun kalian mengkhawatirkan ruta tanya disini saya sebelumnya sudah memiliki beberapa data atau dokumen ya berupa dari PDF mengandai dari daftar entitas fintech illegal dan beberapa fintech yang sudah lending dan terdaftar di dalam motoritas jasa keuangan Oke ini mungkin beberapa aplikasi yang jika kalian melakukan gagal bayar tentu untuk data yang kalian gunakan akan masuk ke dalam pijaking dan data kalian di blacklist ya dari pijaking ataupun kalian tidak bisa mengajukan kredit pinjaman online lalu ipang ataupun beberapa pelayanan pinjam meminjam berbasis online ataupun berbasis offline seperti KSP dan lain sebagainya Nah jadi tapi disini untuk salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan ya disini saya sudah menyediakan beberapa aplikasi untuk yang saat ini bisa kalian gunakan adalah aplikasi cash rumah dan ini memang aplikasi tidak memiliki dari legalitas pay checking kemudian bahagia loan kemudian klik kami kemudian pinjaman teman kemudian cash aku selalu meminjam-minjam ini teman-minjam tunai ya pinjaman anda disini yang meminjam saya kemudian disini ada juga dari duit happy klik kredit kemudian aman pinjam rupiah no rupiah petir needs pinjaman dan dana cicil nah yang perlu kalian ketahui untuk aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal artinya jika kalian tidak melakukan bayar ke dalam aplikasinya data kalian tidak masuk ke dalam pijaking atau di blacklist ya jadi untuk ciri-cirinya seperti ini aplikasi ini ini menyediakan dari beberapa layanan atau salah satunya perizinan yang memang ini cukup banyak yang terlalu seperti file media kamera kemudian kontak lokasi dan telepon Oke ini juga KSP dan yang memiliki label kominfo ya dia juga menyediakan perizinan yang sama dan ini memang fatal sekali dikarenakan mereka akan bisa melihat untuk data terlalu seperti data yang terjadi di file dan media di ponsel Android kita kemudian kamera berupa foto dan kontak berupa nomor-nomor yang kita simpan di ponsel Android ya kembali riwayat telepon juga riwayat pemanggilannya ya ini aplikasi yang sama setara namun ini berbeda untuk pemiliknya atau developernya dan untuk aplikasi ini memang belum berizin dan terdapat dalam otoritas jasa keuangan dan AFPI dan karena itulah mengenai aplikasi ini jika kalian melakukan gagal payar tentu data yang kalian miliki tidak di blacklist atau tidak masuk ke dalam daftar hitam dari Bank Indonesia dan mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh jajan untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye-bye selamat menikmati